selamat menikmati serius tapi santai dan sukses trading tenang-senang trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan tentunya kita akan tanya bicara, santai bernilai segala sesuatu tentang dunia trading bukan main ya jadi dunia trading yang dimaksud bisa saham, forex, bisa juga cryptocurrency di episode sebelumnya, dimana saya sudah memberikan tanggapan ini ada di kanan atas ya kalau anda mau melihat part yang satu ini sambungannya jadi part dua dimana saya juga perlu menyampaikan bahwa memberikan tanggapan sekali lagi itu hal yang biasa di dalam dunia edukasi jadi kalau kita misalkan tidak setuju dengan sebuah pendapat simple, kita buat aja video yang lain atau kita bisa buat artikel dan lain sebagainya yang penting tetap sampaikan dengan sopan serta ilmiah dan video menanggapi ini sebetulnya tidak murni menanggapi paling hanya 10% yang lainnya sebetulnya saya memberikan edukasi sehingga dengan demikian dalam menyampaikan edukasi bisa pemaparan, bisa juga tanggapan terhadap sebuah hal atau opini yang kita tidak setujui jangan berpendapat bahwa sebuah video tanggapan itu tidak ada pembelajarannya ya karena kita bisa belajar dalam banyak aspek kemudian di dalam sersan sukses ini juga sekali lagi saya tidak menerangkan mekanisme tradingnya karena saya punya program-program yang lain kalau Anda mau melihat bagaimana secara praktek trading forex gold saham Anda bisa cek video saya yang lain-lain misalkan hari minggu kemarin biasanya jam 8 malam saya memberikan forecast ramalan tentunya sekali lagi dengan dasar ilmiah bagaimana menghadapi market satu minggu ke depan kemudian juga biasanya setiap selasa rabu saya memberikan edukasi di mana di situ juga ada prakteknya dan setiap kamis ganjil kita melakukan live trading live trading itu artinya bagaimana kita misalkan menganalisa market kemudian kita menunggu momentum sesuai dengan trading plan yang tentunya sudah kita buat kalau ada momentum kita entry kalau tidak ada momentum tidak entry sehingga sekali lagi bahwa trading forex gold cryptocurrency saham apapun itu adalah sebuah bisnis yang serius yang ada pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk bisa sukses kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa tanggung jawab profesional salah satunya adalah menyampaikan yang benar dunia ini bisa menjadi tidak benar karena dua hal pertama ada pemikiran yang kurang benar yang kedua bahwa ada orang yang tahu itu tidak benar atau umpamanya profesional tetapi diam saja tidak mencoba meluruskan pemikiran yang dianggap kurang benar itu jadi cuek saya tidak rela jika ada sebuah bisnis yang bagus tetapi salah tafsir saya misalkan kasih contoh seperti ini ya misalkan kalau Anda perhatikan beberapa tahun lalu sistem MLM itu banyak digunakan untuk melakukan penipuan dalam dunia forex gold ingat kasus MIA MIA Fintech kenapa saya katakan ini? karena jelas-jelas penipuan dan sekarang sudah kabur ingat juga kasus Dream for Freedom ini menggunakan sistem MLM multi level marketing bagaimana perasaan umpamanya para praktisi MLM kalau dikatakan bahwa MLM itu tidak benar nah ini kan sebuah hal yang perlu diluruskan bahwa bukan sistem MLMnya yang tidak benar tetapi sistem MLM ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum untuk melakukan penipuan dan produknya adalah forex gold jadi jangan nanti menyatakan sistem MLMnya itu tidak benar atau forexnya yang tidak benar nah ini harus diluruskan tentunya sekali lagi para praktisi MLM tidak akan rela sistem MLM dikatakan tidak benar tergantung satu produknya kedua tergantung manusia yang melakukan praktek-praktek bisnis ini karena mohon maaf penjahat di dunia apapun ada bukan hanya di trading tapi di sektoril juga ada saya juga bisa kasih contoh misalkan Anda masuk ke dalam dunia otomotif Anda misalkan buka bengkel sporing balancing selanjutnya Anda ingin membeli peralatan sporing tapi Anda tidak punya pengetahuan dan pengalaman yang baik datanglah umpamanya marketing yang nakal yang memberikan penawaran di mana mesin sporing ini katanya satu canggih kedua after sale servicenya bagus ketiga murah nah sebetulnya kita kalau belum punya pengetahuan dan pengalaman di sektoril kan tidak langsung percaya begitu saja nah anggaplah asumsinya seperti dalam dunia forex gold online Anda langsung percaya kemudian akhirnya Anda beli sporing yang sangat murah mungkin harganya 1 per 10 harga pasaran umpamanya seperti itu sebetulnya itu juga sudah menunjukkan tanda-tanda Anda serakah nanti definisi serakah atau greedy kita bahas lagi selanjutnya ternyata mesin sporing ini rusak dan tidak bisa diperbaiki kemudian marketingnya dicari nggak bisa after sale servicenya tidak ada kasarnya misalkan alat sporing ini menjadi bangkai nggak ada harganya sehingga Anda mengalami kerugian Anda mengalami babak belur karena bisa saja alat sporing ini sudah memakan 30 atau 40% total modal Anda membuka bengkel otomotif khususnya sporing balancing nah sekarang kalau kita lanjut biasanya kalau orang tidak mau mengevaluasi mengkoreksi diri dia langsung menyalahkan mesin sporingnya itu yang pertama kemudian kita juga kan tidak bisa langsung menyatakan bahwa alat atau industri pembuat alat sporingnya ini nggak benar makanya lakukan evaluasi diri tentunya misalkan para penghasil pabrikan mesin sporing nggak mau dong dikatakan industri pembuatan mesin sporing ini nggak benar nah ini bisa ditangkap dalam kaitannya dengan trading forex gold ya bukan industrinya yang salah tetapi marketingnya dan itu oknum bisa juga perusahaannya dalam hal ini bisa juga brokernya nah kemudian misalkan berlanjut lagi ternyata alat sporing yang Anda beli itu tidak tersertifikasi SMI itu Anda jadikan alasan lagi untuk membela diri bahwa gagalnya Anda dalam dunia otomotif pertama karena misalkan alat ini tidak tersertifikasi SMI tunggu dulu kalau kita berpikir jernih tersertifikasi atau tidak pun SMI tetapi kalau Anda tidak cakep dalam dunia otomotif dalam usaha membuka sporing balancing ya tetap aja jadi substansinya tolong jangan kemana-mana jangan nanti misalkan Anda menyalahkan broker lokal atau luar ini kan jadi kemana-mana nih kembali ke substansinya atau pokok permasalahannya jangan berkembang kemana-mana jadinya jangan main forex atau jangan trading forex kemudian juga jangan dulu berkembang ke soal aspek legalitas apakah nanti kesimpulannya sebetulnya boleh mainnya forex tetapi di broker-broker yang teregulasi ini kan tolong diperjelas jangan kemana-mana supaya tidak sumir bahasa jawanya kan seperti itu atau tidak abu-abu sekali lagi saya ulang boleh atau tidak main forex main forex atau trading forex atau mau dibawa lagi ke arah boleh main forex tetapi di broker-broker yang teregulasi atau BAPEPTI ini sekali lagi menurut saya kurang tepat Anda misalkan trading di broker teregulasi BAPEPTI sekalipun dan pelayanannya bagus tapi kalau Anda tidak bisa trading maka Anda tidak akan bisa profit karena broker itu sejatinya adalah supplier di dalam dunia dagang saya tidak bilang supplier itu tidak penting penting memilih supplier yang baik tetapi berkembang atau tidaknya usaha dagang kita porsi terbesarnya kemampuan diri kita sendiri di dalam mengelola usaha dagang tersebut Anda misalkan main dalam tanda kutip forex gold di broker terbaik dunia akhirat pun maka tetap saja Anda babak belur karena substansinya bukan soal regulasi walaupun itu tetap penting tetapi substansi atau pokoknya adalah Anda sudah punya pengetahuan atau pengalaman untuk melakukan trading forex gold dan bukan hanya itu saham cryptocurrency juga itu pokok persoalan atau akar permasalahannya oke sekarang kita masuk monitor tetapi kita intro dulu sejenak terima kasih telah menonton! yes perlu saya ingatkan bahwa kesalahan yang Anda buat karena kurangnya pengetahuan yang mengakibatkan kerugian dalam suatu bisnis jadi sifatnya bisnisnya umum bukan hanya forex gold saham dan lain sebagainya jangan sampai menimbulkan kesalahan baru jadi seperti mencari kambing hitam tidak melakukan evaluasi diri dan akhirnya malah menyalahkan bisnisnya kayak tadi umpamanya nggak paham, nggak cakep buka bisnis sporing disalahkanlah mesin sporingnya nah kalau misalkan kita cakep memilih sporing yang baik kita kan tidak tergiur hanya dari rayuan atau penawaran murahnya itu alat kemudian juga kalau umpamanya pun kita dapat mesin sporing yang bagus dan dia sudah tersertifikasi atau regulasi SNI tapi kalau kita tidak bisa menjalankan bisnis sporing balancing tetap saja akan mengalami kebangkrutan dan kalau mengalami itu semua kembali lakukanlah evaluasi diri kenapa? salahnya di mana? lanjut ini ada sedikit quote dari Jack Ma ini perlu saya sampaikan ketika kamu miskin belum sukses semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut kemudian ketika kamu kaya dan sudah sukses kentutmu terdengar sangat bijak dan sangat bermotivasi bagi orang lain ada dua pengertian dari quote Jack Ma ini dan mungkin para alumni trading tenang-senang sudah pada tahu dan ingat mengenai pengertian ini pengertian standar yang pertama adalah jangan miskin itu kenapa? karena katanya kalau miskin susah nggak akan dianggap dan lain sebagainya itu pengertian pertama tetapi yang mau saya sampaikan adalah pengertian yang kedua versi saya dengar dan lihat apa yang disampaikan bukan siapa yang menyatakan jadi maksudnya perhatikan objek atau apa yang disampaikan bukan siapa karena problem bangsa ini adalah sering melihat siapa yang menyampaikan bukan apa yang disampaikan sehingga timbullah misalkan pencitraan-pencitraan jadi ini edukasi ya terima jika apa yang disampaikan itu kebenaran sekalipun yang menyatakan bukan orang benar jadi kalau misalkan kita melihat ada orang yang tidak benar tapi berkata benar misalkan jangan mencuri ya kita kita harus terima itu karena apa yang disampaikan sebuah kebenaran terlepas dia melakukan atau tidak apa yang dia sampaikan itu urusan dia dengan Tuhannya tetapi apa yang disampaikan oleh dia merupakan sebuah kebenaran dan kita tidak perlu melihat subjek siapa yang menyampaikan pokoknya apa yang disampaikan bagus kita terima apapun tampangnya penampilannya apapun karakter dia menghidupi apa yang disampaikan atau tidak sebaliknya tolak apapun yang disampaikan jika bukan kebenaran sekalipun yang menyatakan orang yang terlihat benar atau memang benar karena begini loh bahwa namanya orang itu masih manusia bukan dewa sehingga ke depan kalau saya menyampaikan sesuatu yang salah ya sudah jangan diikuti ini saya lagi bicara diri saya sebaliknya kalau misalkan saya menyampaikan yang benar ya diikuti dan saya sering mengingatkan kalau Anda misalkan mengikuti seseorang dalam dunia trading Anda misalkan ditawarkan mengenai produk investasi ini bagus dan lain sebagainya sekali lagi jangan lihat parasnya jangan melihat penampilannya jangan melihat janji-janjinya tapi tolong di filter itu apa yang dia sampaikan apakah sebuah kebenaran atau bukan kebenaran sekali lagi jangan melihat penampilannya nah ini juga penting saya sampaikan supaya kita jangan sampai mengidolakan atau percaya sesuatu secara totally terus kita anggap dewa termasuk juga dalam menerima sebuah penawaran produk investasi yang menjanjikan pasti profit di buy naik jalan-jalan di sell turun beli mobil pakai gadget saja profit nah ini kita harus punya filter untuk melihat apa yang disampaikan itu sebuah kebenaran atau tidak walaupun yang menyampaikan yang menawarkan terlihat cantik terlihat kaya terlihat meyakinkan dan lain sebagainya karena itu semua bisa merupakan sebuah pencitraan jadi open minded lah nanti kan anda gak enak ya kalau anda misalkan mempercayai saya 100% mengidolakan saya 100% seolah-olah saya selalu benar kemudian misalkan dulu saya katakan cryptocurrency itu gak bagus ini misalkan nih contoh saya katakan 2 tahun lalu cryptocurrency gak bagus gak tahunya sekarang cryptocurrency khususnya bitcoin loh karena cryptocurrency ini banyak ingat ya cryptocurrency ini banyak bisa BTC bisa VET dan lain sebagainya dan banyak juga produk-produk coin atau cryptocurrency tidak berkembang atau harganya tidak naik tetapi misalkan saya katakan bitcoin 2 tahun lalu jelek kemudian sekarang naik terus akhirnya saya ngomong begini wah teman-teman bitcoin itu bagus nah ini kan kita yang benar-benar mengikuti totally percaya 100% ditelan bulat-bulat bisa menjadi kita kepahitan atau bisa juga kita menjadi malu sendiri selanjutnya saya ingin menyampaikan apa sih nilai lebih dari forex gold online umpamanya termasuk cryptocurrency apa nilai lebihnya sebetulnya nilai lebihnya itu banyak ini misalkan ada 9 poin ya Anda tidak perlu cari pembeli salah satu tantangan terbesar bisnis sektoril itu kan cari pembeli saya tidak bilang semua ada yang mudah mendapatkan pembeli tetapi secara umum tantangan sebuah bisnis yang terbesar adalah mencari pembeli atau klien betul tidak di dalam dunia trading forex gold online hal ini tidak ada saya harus menyampaikan ini secara fair ada kelemahan dari bisnis trading forex online ada juga kelebihan jadi tidak perlu cari pembeli kalau hanya sebagai trader Anda tidak perlu promosi event cetak kartu nama bikin pelang nama pun tidak perlu tapi kalau Anda buka salon buka restoran minimal Anda bikin neon box tidak perlu tempat atau lokasi yang strategis kenapa karena trading dari mana pun bisa mohon maaf kita dari toilet pun bisa trading tantangannya adalah harus ada koneksi internet mungkin kalau di bisnis sektor real Anda tidak ada koneksi internet Anda tetap bisa berbisnis di forex gold online tidak bisa makanya saya mencoba menyampaikan ini secara fair kelemahannya apa kelebihannya apa ini kelebihannya dulu kelemahannya nanti adalah umpamanya Anda harus bisa melihat 3 hal untuk tidak bermain forex gold yang pertama saya sudah uraikan kemarin mudahnya untuk memasuki bisnis forex gold online makanya tanya kepada diri kita sendiri sebelum kita terbuai oleh rayuan marketing dan itu oknum bahwa apakah saya sudah layak melakukan trading forex gold kalau Anda tidak bisa menyatakan diri Anda layak atau tidak atau tidak bisa mensertifikasi diri Anda cari mentor tentunya mentor yang punya tanggung jawab jangan seperti saya juga dulu ikut training itu juga dimasukkan aspek-aspek motivasi sayangnya yang tidak punya filter semangat gitu oke kita akan kaya kita akan kaya tetapi kita didorong langsung buka account real tanpa berlatih dan setelah training selesai bubar tidak ada follow up nah ini yang jadi problem dulu saya alami kemudian tidak perlu karyawan kalau Anda murni sebagai trader ya lain hal misalkan Anda berkembang menjadi seorang fund manager baik itu yang resmi atau private itu lain hal tapi kita bicara Anda mentradingkan uang Anda sendiri tidak perlu karyawan tidak ada persaingan harga fair standar internasional tarifnya itu tidak ada perang tarif persaingan ini kan bisa menimbulkan perang tarif dulu saya di bisnis percetakan waduh saya capek sekali kenapa perang harga murah-murahan ongkos cetak dan loyalitas pelanggan tidak ada nah di dalam masuk ke dunia trading forex gold online maka hal-hal tersebut saya tidak alami lagi dan ini nyata bukan mau dibesar-besarkan selanjutnya sangat liquid misalkan kita masuk posisi harga sekian langsung dapat kalau kita mau menjual barang rugi umpamanya 10% di dalam trading forex gold online langsung dapat waktu di bisnis sektor belum tentu misalkan kita mendiskon sebuah barang 30% apakah waktu anda diskon anda langsung tereksekusi barangnya dibeli oleh customer atau bayar kan tidak nah kalau di dalam trading forex gold online ini tidak ada antrian langsung saham masih ada antrian kita misalkan masuk harga saham 4 ribu harga sahamnya 4 ribu tapi yang diprioritaskan pemain dalam tanda kutip besar dulu untuk mendapatkan volume transaksi dari saham tersebut bisa saja harga sudah ke 4 ribu akhirnya sahamnya naik kita tidak dapat di dalam trading forex gold online karena levelnya dunia transaksinya sangat besar dan terbesar dari 4 instrumen investasi yaitu pertama saham kedua mata uang ketiga komoditi keempat obligasi pakap market falas atau forex inilah yang terbesar 24 jam kali 6 hari sorry kali 5 hari kecuali sabtu minggu cryptocurrency kali 7 hari cryptocurrency ini juga harus dipahami ada juga yang ada leverage ada yang tidak ada leverage secara waktu lebih fleksibel kita bisa men-setting kapan kita buka toko buka toko itu buka notebook buka chart itulah aktivitas trading kalau di sektor yang gak bisa sudah mengacu pada umumnya ke office hour misalkan office hour jam 7 sampai jam 5 sore ya sudah buka disitu ada juga umpamanya bisnis-bisnis restoran justru bukanya siang kemalam tetapi tidak se-flexible bisnis forex gold sangat fire anda pintar pintar yang dimaksud bukan hanya soal metode anda juga mampu menguasai diri karena dibutuhkan kecerdasan finansial kecerdasan emosional bukan soal IQ bukan soal analisa teknikal fundamental saja bagaimana penguasaan diri terhadap sebuah peluang dimana nanti anda bisa terpancing untuk hajar-hajaran dalam tanda kutip lot ternyata pada saat dihajar lot loss nah ini anda harus paham juga ya jadi dia sangat fair sebetulnya sekali lagi anda pintar dalam banyak aspek anda profit anda tidak pintar anda tidak akan profit tidak ada pencitraan saya kalau ketemu dengan investor zaman dulu karena sekarang sudah full saya pakai celana pendek kok saya pernah ketemu dengan boss broker saya juga pakai celana pendek pakai celana panjang bolong-bolong umpamanya nah ini berarti dari sudut itu saya lihat fair beda misalkan dengan kita di bisnis sektor kadang-kadang penampilan kita dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala untuk orang percaya atau tidak nah kalau dalam dunia trading forex gold online yang penting misalkan kalau anda mau mengelola dana orang ada portfolio sudah anda mau naik motor anda mau pakai compang camping misalkan asal jangan jelek-jelek banget yang penting rapi itu tidak terlalu jadi masalah jadi sangat fair tidak bisa misalkan di sogok-sogok misalkan gitu ya tidak bisa atau misalkan memperdaya klien dengan penampilan yang wah mobil mewah padahal misalkan rental umpamanya tidak bisa bisnis ini sangat fair tidak ada komplain dari klien tidak ada sogok-menyogok entertain tidak perlu izin usaha kalau sekarang buka usaha walaupun perizinannya dipermudah oleh Pak Jokowi tetap harus ada izin usaha tidak mengenal musim tidak mengenal krisis ekonomi makanya bisnis ini eksis di tengah-tengah pandemi COVID-19 di tengah-tengah orang mengalami penurunan transaksi bisnis ini atau saya biasa saja bukan berarti saya berharap ada apa-apa terhadap bangsa kita tetapi kalau ada apa-apapun kita bisa trading dari mana-manapun dari negara mana-manapun nah ini contohnya tidak mengenal musim juga investasi relatif kecil 500 dolar pun bisa sekarang kalau Anda mau bisnis sektoril 5 juta Anda mau bisnis apa dagang bakso pun sekarang bisa lebih dari 5 juta lho growbacknya sudah berapa dan jangan mengartikan semakin besar investasi dalam dunia trading forex gold online semakin profit enggak tidak ada hubungannya kalau nanti misalkan Anda dananya besar Anda hajar-hajaran lot pun ya tetap saja loss banyak kesempatan untuk mendapatkan profit modal tetap dalam bentuk uang tidak menjadi peralatan dan perlengkapan atau yang lainnya dan jangan Anda bilang trading forex gold online enggak ada nilainya nilainya adalah equity itu sendiri nah itu contoh umpamanya Anda beli emas fisik memang Anda pegang emas dan emas itu ada nilainya betul ya oke nah terus Anda nyatakan trading forex gold online enggak ada nilainya siapa bilang Anda umpamanya trading seribu dolar umpamanya terus Anda entry Anda entry buy ternyata Anda trading euro us di buy dia turun kemudian Anda sudah smart lotnya sudah Anda atur stop lossnya sudah Anda input dan Anda mengalami kerugian 25 dolar sehingga equity Anda menjadi 975 dolar emang bisa coach dibatasi resikonya 25 dolar bisa nah ini ya yang tidak dipahami tapi sering di komentari bisa jadi 0 ya memang bisa jadi 0 kalau enggak paham tapi kalau misalkan resikonya kita kunci 25 dolar bisa sehingga equity kita tinggal 1000 kurang 25 dolar 975 dolar itulah nilai uang kita itulah nilai barang kita dan itu kalau kita tarik kapanpun bisa itulah jadi jangan bilang trading forest gold online itu tidak ada nilainya ya nilainya adalah sejumlah equity dan kalau kita tarik dalam dolar kemudian kita convert ke rupiah kita dapat misalkan 9 juta 750 sama aja anda misalkan beli emas fisik diantam kemudian emas itu turun maka nilai emas anda pun kan akan turun ya itulah nilai jadi jangan salah kaprah menyatakan forest gold online enggak ada nilainya nilainya adalah equity itu sendiri nah selanjutnya ada daya ungkit leverage sehingga dapat menghasilkan return investasi yang sangat tinggi bahwa leverage itu merupakan daya tarik dari trading forest gold online ini karena kalau enggak ada leverage ya anda ngapain trading forest gold online betul enggak beli emas aja diantam atau anda beli dolar di money changer itu tidak ada leverage itu 1 banding 1 kan kemarin sudah diuraikan seperti ini ya kalau umpamanya ada kenaikan atau penurunan 100 point 100 pip maka kalau dana kita 10 ribu ya karena nilai 1 pip itu 1 rupiah maka kalau naik 100 pip 100 rupiah kalau uang kita 10 ribu menghasilkan uang 1 juta baik profit atau loss nah sebaliknya kalau di non fisik derivatif turunan atau ada leverage itu kenaikan dan penurunannya nilainya 100 kali lipat jadi kalau misalkan naik anda simpelnya pergerakannya sama tapi anda bisa profit 100 juta 100 kali ini tapi ingat kalau rugi pun anda bisa rugi 100 juta dalam waktu yang sama nah oleh karena itu caranya gimana ada volume transaksi anggaplah waktu anda disini 10 ribu anda entry 10 lot 10 lot nilai 1 pip nya 100 dolar nah tadi bergerak 100 pip berarti 100 kali 100 10 ribu kalau profit 10 ribu kalau loss 10 ribu makanya itulah yang membuat kalau tidak paham soal utamanya lot ini menjadi masalah nah kalau misalkan anda ingin resikonya kecil otomatis konsekuensinya profitnya juga menjadi kecil anda entry aja nih 0,1 lot berarti nilai 1 pip nya 1 dolar sudah dana 10 ribu asumsinya maka sama ini contoh kenapa karena ini seperti persamaan matematika 10 lot nilai 1 pip nya pergerakan tadi kalau dikatakan 10 ribu ke 10 ribu 100 berarti bergerak 100 pip kalau anda entry nya 10 lot maka anda profit loss nya 100 dolar per pip nah kalau 100 pip 100 x 100 sadar diri waktu belum punya pengetahuan pengalaman mulailah misalkan dari yang aman dulu 0,1 aja jadi kalau 0,1 nilai 1 pip nya 1 dolar bergerak 100 pip berarti dia misalkan profit lah atau loss lah misalkan 100 dolar ini sudah untuk 10 ribu jadi kuncinya dilot sebetulnya salah satu kuncinya bahwa leverage itu jangan dijadikan sebuah ketakutan leverage nya besar sekalipun tapi kalau anda paham soal volume transaksi maka tetap dana anda akan aman nah ini yang kemarin kenapa orang bermain bukan trading forex satu karena kemudahan memulai ingat profesional mendapatkan uang karena pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki jadi miliki dulu pengetahuan pengalaman baru berharap dapat uang jangan dibalik nah dengan demikian melengkapi ini problemnya banyak orang memasuki dunia forex gold dia langsung melihat nilai lebihnya yang ini nih jadi di kepalanya itu return 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 tinggi return tinggi return tinggi dia gak lihat aspek aspek lain yang juga merupakan sebuah nilai lebih dari bisnis forex gold online dimana tadi sudah saya sebutkan aspek 1 sampai 9 kemudian ini selanjutnya sampai dengan disini ini kan tidak secara langsung berhubungan dengan return atau mungkin tidak ada asal orang memasuki dunia forex gold dia langsung berharap pengen cepat dapat uang besar mudah nah ini yang jadi akar permasalahannya mestinya satu aman dulu kedua samakan saja dengan bisnis sektor real nah kalau anda bisa mendapatkan profit sama dengan sektor real maka anda mendapatkan bonus keuntungan keuntungan yang luar biasa dari trading forex gold di luar aspek uang yaitu apa itu tadi tidak perlu perang harga tidak perlu cari klien atau pembeli tidak perlu misalkan entertain sogok menyogok tidak perlu izin usaha tidak mengenal musim nah itu jadi bayangkan ya dari segi uang pengen mendapatkan uang besar cepat mudah di atas bisnis sektor eh ditambah lagi dengan bonus bonus seperti nilai lebih yang saya ungkapkan tadi ini kan benar-benar serakah kuadrat namanya nah itu serakah kuadrat saya katakan udah uangnya mau aspek di luar uangnya juga mau makanya harus diperbaiki nih mindsetnya banyak orang yang iseng atau merasa lelah tidak puas gagal kurang berhasil di pekerjaan atau di usaha sektorilnya akhirnya tergoda untuk mencoba peruntungan mencoba keberuntungan ingin mendapatkan uang besar cepat mudah dari main main nih ini main beneran bukan trading forest gold saham atau kripto karansi kokoknya trading coba tolong yang rugi-rugi itu jujur kepada diri sendiri apa yang menyebabkan anda masuk dunia forex gold sebagian umpamanya karena merasa lelah di sektoril merasa tidak puas datanglah penawaran forex gold online sehingga keluarlah tanduknya dalam tanda kutip wah asik nih bisa dapatkan uang besar cepat mudah lupa gak pakai filter ditelan bulat-bulat nah ini yang jadi problem kan kemudian nanti berkembang bisnisnya disalahkan setelah rugi nah itu banyak sekali orang itu senang dengan penawaran cara cepat cara mudah cara kaya dan ini berbahaya jika diterima tanpa filter dalam tanda kutip akhirnya beranggapan bahwa semua itu instan lupa pada hakikat sebuah usaha itu apa sih apakah bisa instan nah lupa tuh jadi mohon maaf menjadi bodoh dalam tanda kutip walaupun notabene usianya mungkin sudah senior atau masih muda padahal pintar atau misalkan levelnya direktur atau misalkan pendidikannya S3 S2 tapi karena faktor keserakahan ini maka semua logika menjadi hilang lupa pada pertanyaan apakah memang secepat semudah sekaya sesederhana itu dan ini menjadi target oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dan itu yang harus diperangi oknumnya bukan industrinya dicap jelek oke kita coba melihat beberapa tanggapan terhadap video part satu kita tetap ini ada unsur edukasinya karena saya akan mencoba menjelaskan yang pertama Anda bisa baca sendiri tidak ada contoh orang kaya karena forex di Indonesia coba sebut yang terkenal nah ini di Indonesia ada gak forex mana contohnya ada lagi nih setahu saya di dunia ini tidak ada orang kaya dari forex tapi banyak orang kaya dari dunia saham simpulkan sendiri kan gitu ini tipikalnya sama nih apapun ceritanya oke apakah salah satu orang terkaya di dunia dari forex halo oke ya ini ini satu satu grup saya coba tanggapi ya sekarang gini motivasi Anda memasuki sebuah bisnis itu apa itu dulu ya kalau Anda ingin berbisnis itu motivasinya apa apakah motivasi Anda langsung kaya ini kan gak fair waktu Anda buka bengkel buka apotek buka bimbel buka restok apakah di otak ini di kepala ini langsung kaya 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 gitu itu pertama kan enggak yang kedua misalkan Anda ingin berbisnis bimbel nih apakah Anda cek adakah orang seratus terkaya di Indonesia di dunia dari sektor bimbel terus ternyata misalkan gak ada terus Anda bilang mana yang kaya yang kaya dari bimbel berarti bimbel ini gak worth it untuk kita masuki sebagai sebuah bisnis ini kan motivasi atau pernyataan atau pemikiran yang aneh sorry kalau saya sih gak peduli pelaku sebuah bisnis ada atau tidak masuk jajaran orang terkaya di dunia terserah saya gak peduli dulu saya masuk industri percetakan juga saya gak pernah cek ada gak orang terkaya di dunia dari industri percetakan dulu waktu saya jual beli import komputer bekas dari Singapura saya juga gak cek ada gak orang yang kaya dari jual beli komputer bekas bukan komputer baru ya enggak saya gak peduli itu yang saya peduli adalah bisnis ini worth it gak bisa menghasilkan uang gak untuk kelangsungan hidup saya ke depan saya gak peduli dia mau masuk jajaran ada atau tidak mau masuk jajaran orang terkaya dunia atau tidak sekali lagi saya ulang gak peduli saya nah bagaimana dengan anda jangan jadi orang yang standar ganda anda misalkan saat ini berbisnis restoran misalkan misalkan apakah waktu anda berbisnis restoran motivasi anda melihat bahwa salah satu orang terkaya di dunia itu berbisnis restoran motivasi ini timbul karena pemahaman yang tidak benar dalam memandang dunia forex gold ini masih ada hubungannya dengan ini tadi banyak orang memasuki dunia trading forex gold online fokusnya ke duit return kaya kaya terus bisnis ini sama dengan bisnis lain tapi kalau di otak kita membedakan bisnis ini maka terima kalau hasilnya babak belur akibat pola pikir yang salah karena pola pikir itu penting bisa diterima sampai sini motivasi kita di dalam memasuki sebuah bisnis apa apakah langsung kaya itu pertama kalau misalkan di bisnis tersebut tidak ada orang yang masuk jajaran orang terkaya di dunia apakah bisnis itu menjadi tidak worth it selanjutnya Anda memasuki bisnis forex gold itu motivasinya apa kalau Anda motivasinya mau dapat uang besar cepat mudah masuk jajaran orang terkaya di dunia maka motivasi Anda menurut saya salah motivasi memasuki bisnis forex gold simple sama seperti Anda buka laundry sama seperti Anda buka bimbel sama seperti Anda buka resto sama seperti Anda buka salon selesai di dalam di dalam membuka sebuah bisnis sektor real Anda ingin sukses misalkan sama di dalam bisnis trading forest gold juga Anda bisa ingin sukses nah sekarang definisi suksesnya itu harus ditentukan dulu jangan salah saya saya bukan mencoba untuk sok tahu enggak saya hanya membawakan diri saya sendiri saya ingin sukses di trading forex gold sekarang definisi suksesnya apa apakah definisi sukses Anda itu kaya raya ya silahkan motivasi sukses saya adalah sehat dulu nomor satu karena bagaimana kita bisa punya uang karena enggak sehat kedua sejahtera apa artinya sejahtera sejahtera itu adalah semua kebutuhan terpenuhi bukan keinginan karena manusia itu tidak ada puasnya kebutuhan itu ada standarnya sebetulnya tapi kalau keinginan menurut saya subjektif dan orang bisa tidak akan pernah bisa puas dalam memenuhi keinginannya sudah punya mobil sudah punya motor mau avansa sudah punya avansa mau innova udah punya innova mau mercy udah punya mercy mau 2 mau 3 dan lain sebagainya kebutuhannya sebetulnya apakah sampai 2 atau sampai 3 nah itulah jadi sejahtera itu adalah terpenuhi semua kebutuhan bukan keinginan yang ketiga suka cita jadi saya bisa sehat terpenuhi semua kebutuhan saya tetap suka cita karena percuma sehat tetapi kita selalu khawatir kita depresi dan yang terakhir bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain itu definisi sukses saya kalau anda ingin memasuki dunia forest gold ingin sukses menjadi orang atau masuk jajaran orang terkaya di dunia menurut saya salah karena waktu kita memasuki bisnis sektor tidak seperti itu di dalam menentukan sukses itu harus ada tujuannya atau goalnya goalnya juga harus jelas dari sebuah target sukses karena goal itu atau tujuan itu akan membawa kita ke posisi apa yang kita inginkan di masa depan itu perlunya goal atau tujuan tujuan anda dari sebuah kesuksesan di dalam forest gold itu apa tentukan dengan tujuan kita fokus pada sasaran membuat kita bersemangat nah tujuan ini goal ini harus spesifik sehat misalkan disesuaikan dengan usia maka tidak ada penyakit umpamanya yang terlalu berarti jadi harus detail dalam hal uang anda mau mendapatkan profit berapa tetapi jangan lupa juga bahwa sebuah tujuan goal harus bisa diukur kemudian juga harus bisa dicapai anda mau trading forest gold untuk mencapai 100 orang terkaya di dunia anda double standar di bisnis sektor mungkin tidak seperti itu jujur kenapa forest gold anda begitukan dalam tanda kutip kemudian juga harus reasonable logic masuk akal jangan sampai nanti tujuan itu malah membebani kita pengen dapat uang besar cepat muda itu berbahaya tidak masuk akal kalau tidak ditunjang dengan pengetahuan dan pengalaman kemudian juga ada time bound atau dibatasi oleh waktu itu jadi mesti jelas juga ini mengenai satu definisi sukses kemudian goal sukses atau tujuan suksesnya itu apa spesifik gak bisa diukur gak bisa dicapai gak logik atau masuk akal gak terus pembatasan waktunya dalam tempo berapa lama nah makanya harus ada bisnis plan di dalam trading forest gold ada bisnis plan yang saya bagikan kepada para alumni sehingga kembali lagi apa target suksesmu apa sasaran atau tujuanmu dalam melakukan trading forest gold online itu penting yang kedua yang saya tangkap di samping salahnya motivasi ini seperti membenturkan antara saham dengan forex jangan salah kaprah saya ini trader saham makanya kenali instrumen investasi ada empat tadi saya bilang dan saham ada turunannya yang punya leverage option commodity ada turunannya gold online valuta asing ada turunannya jadi jangan dibenturkan antara forex dengan saham untuk apa anda membentur benturkan masing-masing itu punya kelemahan punya kelebihan jangan sampai nanti begini anda jualan daging sapi terus anda bilang penjual daging ayam itu jelek ini kan gak etis padahal sama-sama ada daging tentunya punya karakteristik sendiri daging ayam yang putih warnanya daging sapi yang merah warnanya sama forex dan saham dan gold pun punya karakteristik masing-masing saham gak ada daya ungkitnya forex ada tetapi di satu sisi kalau tidak memahami daya ungkit ini dengan caranya menekan lock jadi maksudnya leverage itu kita terima sebagai sebuah nilai lebih jangan dianggap itu malah menjadi akar permasalahan akar permasalahan bukan di leverage nah kemudian dalam hal waktu saham office hour kalau forex gold dia 24 jam terus kalau kita bicara kejahatan di dalam trading sama saja pak bu sekarang saya tanya apakah ada forex gold yang dipompong gak kan tapi saham dipompong lihat kasus jiwa seraya lihat kasus asabri apakah itu forex ini kalau kalau mau saya buka jadi jangan ada dikotomi anda yang berbisnis saham anda yang mengedukasi saham jangan sampai menyerang forex gold anda yang berbisnis forex gold yang mengedukasi forex gold jangan sampai menyerang saham dan sekali lagi saya tegaskan saya malah mungkin april atau may akan memberikan edukasi saham karena saya trader saham juga di samping forex gold online saya sering sekali profit dari forex gold online saya masukkan ke saham masing-masing sekali lagi punya karakteristik jadi jangan ada dikotomi ini biasanya nih yang belum paham melakukan dikotomi dikotomi seperti ini yang beneran profesional tahu dan tidak akan melakukan dikotomi masing-masing ada forsinya antara saham dengan forex jangan dipertentangkan dengan bahasa-bahasa mana yang kaya dari forex yang kaya dari saham ini bisa saya bahas lagi lebih panjang dalam kasus bunuh diri umpamanya coba anda search di google bunuh diri karena forex bunuh diri karena saham banyakan karena saham tapi saya tidak mau mengemukakan itu dan era 2013 era 2014 jelas-jelas itu ada beritanya salah satu pengusaha di bidang tekstil bunuh diri dan disitu disebutkan karena kalah saham nah ini anda perhatikan di luar negeri banyak sekali berita-berita yang jelas-jelas judulnya dan isinya dinyatakan bunuh diri karena main saham ini Robinhood banyak dan ini kalau dirunut ke tahun-tahun sebelumnya juga banyak bukan hanya di luar negeri termasuk juga di Indonesia nah jadi kembali lagi tidak ada dikotomi seperti itulah antara saham dengan forex kemudian juga kalau anda katakan yang trading saham itu lebih banyak yang kaya belum tentu juga kenapa karena gini orang kalau trading saham itu ketahuan terlihat kenapa karena datanya sentralistik jadi kalau anda membeli saham maka data anda ada di bapak-bapam sehingga ketahuan tetapi kalau orang trading forex online itu enggak ketahuan dan saya enggak akan perpanjang lagi selanjutnya juga ada kaitannya dengan ini lagi nih trading cryptocurrency is the best ini mohon maaf maksudnya apa ya karena gini ya memang cryptocurrency saat ini khususnya bitcoin ya enggak semua cryptocurrency saat ini lagi mengalami kenaikan yang luar biasa nah tolong anda yang profit dari cryptocurrency anda harus sadar profit anda itu memang benar-benar lewat analisa teknikal atau kebetulan atau keberuntungan kalau merupakan sebuah keberuntungan lebih baik yang sudah profit sekarang itu anda tarik profitnya karena nanti kalau anda teruskan hanya karena dari sebuah proses keberuntungan bukan dari pintarnya anda melakukan analisa teknikal maka itu akan fabis juga jadi cek profit anda saat ini murni karena analisa teknikal hasil dari analisa atau hanya kebetulan jangan juga nanti karena wah cryptocurrency lagi naik anda heboh berbondong-bondong anda masuk buy cryptocurrency khususnya bitcoin anda buy-nya di atas setelah dia mengalami kenaikan yang luar biasa selanjutnya dia turun kemudian anda babak belur anda salahkan lagi cryptocurrency anda harus paham analisa teknikal baik itu forex gold saham cryptocurrency semuanya sama dan cryptocurrency itu ada macam-macam ada yang cuma kaleng-kalingan ada yang bagus misalkan seperti BTC USD VET USD dan lain sebagainya anda silahkan cek banyak juga cryptocurrency atau coin yang nggak naik-naik makanya sekali lagi ya banyak orang mencoba peruntungan di sebuah investasi yang baru tapi nanti akhirnya setelah ditarik naik dibuang lagi babak belur sebab kerugian itu datang dari ketidaktahuan terhadap sebuah resiko kan Warren Buffett bilang begitu tapi kalau kita bisa handle resikonya ini akan bisa powerful tentunya didukung pengetahuan dan pengalaman yang baik selanjutnya juga jangan sampai nanti kalau anda sudah misalkan diberikan argumentasi yang lengkap nanti akhirnya berkata udah kokonya gue nggak mau tahu pokoknya 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 ini berarti anda menjadi manusia-manusia yang tidak open-minded dong selanjutnya juga kalau anda memiliki keinginan masuk forex gold untuk mendapatkan uang besar cepat muda kemudian juga definisi sukses anda tuh adalah kaya kaya itu yang dimaksud dengan mendapatkan uang besar cepat muda kemudian nanti anda ingin financial freedom hati-hati karena ini bisa dimanfaatkan oleh oknum oknum marketing kali lagi ini oknum sehingga anda akan tergoda nanti dia misalkan mengiming-imingi anda dengan mobil atau misalkan dia menyatakan sukses dan suksesnya itu dia berfoto di depan mobil mewah makanya hati-hati di dalam memberikan penawaran kepada para nasabah khususnya misalkan kita memberikan angin surga kalau nasabahnya tidak punya filter kan bahaya nah nasabah pun harus memiliki filter sehingga apa yang disampaikan oleh misalkan marketing oleh edukator yang nakal dalam tanda kutip dan lain sebagainya itu tidak anda telan bulat-bulat sekarang kan anda sering digoda dengan doktrin sukses itu kaya kemudian nanti misalkan seperti saya jaman dulu mengalami ikut training terus trainer-nya menyatakan nih saya profit dari option tadinya rumah saya banjir di pademangan akhirnya misalkan pindah pantai indah kapuk tadinya saya mobilnya hijet dari hatsus ribu sekarang saya mobilnya bmw gara-gara trading maka ayo kita trading maka anda akan bisa mewujudkan impian saya seperti sorry anda bisa mewujudkan impian anda seperti saya ini hati-hati ini gaya-gaya begini saya nggak suka dan saya nggak mau menyampaikan itu karena takutnya yang menerima nggak punya filter kalau punya filter sih bagus sebagai sebuah motivasi tapi kalau nggak punya filter dia terlalu bersemangat langsung dia buka account real kemudian di depan chart dia main klik buy sell by sell aja ingat banyak orang bermain forex penyebabnya pertama karena mudahnya memulai bisnis forex gold akhirnya babak belur nah jadi sangat-sangat berbahaya penawaran-penawaran seperti itu dan lanjut kita ke materi sebelumnya bahwa penyebab kedua dari orang bermain dalam tanda kutip forex gold adalah ingin mendapatkan uang besar cepat mudah alias greedy nah ini jadi itu tantangannya sehingga dengan demikian kalau Anda misalkan melakukan praktek-praktek ingin mendapatkan uang besar cepat mudah tanpa punya pengetahuan dan pengalaman sebetulnya sama dengan Anda datang ke kasino tapi bedanya begini kalau ke kasino kan kita happy tuh banyak yang ketawa-ketawa ini di depan chart jadi seolah-olah trading padahal gambling itu karena sekali lagi ingin mendapatkan uang besar cepat mudah greedy ingat ya bahwa ingin mendapatkan uang bahwa greedy itu bukan ingin mendapatkan uang besar saja tapi cepat juga mudah juga dan kalau Anda perhatikan mungkin Anda pernah tahu yang dimaksud dengan pesugihan ini saya ambil dari Wikipedia adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja keras layaknya orang bekerja pada umumnya jadi pesugihan itu sebetulnya output dari keserakahan atau greedy nah cuman kalau pesugihan ini kan menggunakan ilmu hitam magic lah umpamanya nah tapi kalau Anda memasuki dunia forex gold tidak punya bekal pengetahuan pengalaman Anda ingin mendapatkan uang besar cepat muda maka sebetulnya itu Anda sudah termasuk melakukan praktek pesugihan atau Anda greedy atau ingin cepat kaya jadi kalau Anda misalkan menemukan orang korban dari penggandaan uang dimas kanjeng dan lain sebagainya uang ditaruh di bawah tempat tidur ditutupi kemudian nanti jadi 100 kali lipat Anda lecehkan orang seperti itu misalkan masa percaya dengan hal itu bodoh tapi kalau kita misalkan tidak punya pengetahuan pengalaman ditawarinlah oleh oknum marketing nakal kita langsung percaya apa bedanya kita dengan orang yang pesugihan apa bedanya kita dengan orang yang percaya dengan penggandaan uang dimas kanjeng itu cuma beda alatnya saja di satu sisi menggunakan alat ilmu hitam magic di satu sisi menggunakan instrumen forex tapi substansi atau pokoknya sama sebetulnya ingin mendapatkan uang besar cepat mudah dan itu serakah problemnya adalah keserakahan kita di sektor real itu teredam contoh misalkan anda membuka usaha jual-beli handphone anda ingin serakah anda ingin memesan seribu unit padahal baru kita punya pemikiran ah nanti kalau seribu unit datang jual-putus saya nggak bisa jual gimana akhirnya nggak jadi jadi ada remnya untuk anda serakah atau remnya itu juga aspek hukum misalkan anda dagang handphone tiba-tiba anda ditawari 10 unit handphone dengan harga yang hanya misalkan setengahnya padahal baru nah ini kan mengandung resiko bisa saja itu barang curian anda terima anda dituduh sebagai penada anda bisa masuk pasal-pasal pidana anda di penjara karena ada aspek hukum akhirnya kita nggak jadi serakah jadi aspek hukum bisa membuat kita tidak serakah ada faktor-faktor lain budaya dan lain sebagainya tetapi yang membuat kita tidak serakah di trading forex gold online ini dalam hal misalkan hukum dalam hal logika sering tidak ada begitu anda di depan chart anda hajar-hajaran lot anda sudah tahu bahwa ini ada leverage-nya sehingga lotnya harus ditekan tapi yang anda bayangkan cuma untung doang siapa tahu dapat 10 pip saya hajar lotnya besar maka profit senang padahal itu sebuah kebetulan jadi kita di dalam trading forex gold potensi untuk serakahnya itu sangat besar karena tidak ada atau kurang ada faktor yang menekan itu harus disadari jadi untuk memasuki bisnis ini harus mengetahui dengan lengkap apa tantangan-tantangannya salah satunya adalah menguasai rasa serakah mungkin di sektor real hal itu tidak perlu dilatih karena sudah ada sistem yang melindungi anda sebetulnya untuk tidak serakah anda tidak menerima barang curian anda tidak membuat barang palsu anda tidak mencuri timbangan itu semua bentuk-bentuk dari sebuah keserakahan nah di depan cat keserakahan itu anda tidak punya pengetahuan pengalaman yang cukup anda hajar lot mendapatkan uang besar cepat mudah nggak ada yang larang anda nggak akan dipenjara anda nggak akan ditanya broker lo udah mampu udah punya pengetahuan nggak untuk bisa entry dengan lot sebesar itu itu kan enggak kita bebas makanya kita harus sadar diri apa yang bisa menekan rasa serakah itu kita harus belajar kita harus berlatih dan kita improve terus nah itu kemudian juga apa lagi yang bisa menahan rasa serakah itu faktor spiritual keagamaan misalkan meditasi sembayang sholat dan ajaran-ajaran agama kita tidak ada agama yang mengajarkan menjadi kaya lah engkau dengan cepat dan tanpa usaha nggak ada silahkan di agama manapun dimana-mana agama kita mengajarkan pokoknya berusaha dengan baik dengan benar pelan-pelan miliki pengetahuan pengalaman miliki plan karena Tuhan itu punya plan kan seperti itu punya perencanaan nggak ngasal menciptakan dunia ini nah jadi kembali lagi ke aspek spiritual untuk menekan rasa serakah kita salah satu aspek spiritualnya adalah misalkan dengan doa tadi dengan meditasi dengan sembayang dan ini dilakukan sebelum trading sebelum trading dilakukan itu minta hikmat agar bisa melakukan analisa baik itu teknikal fundamental agar bisa menemukan peluang atau momentum sesuai dengan trading plan yang itu juga perlu hikmat untuk dibuat agar tidak tergoda untuk serakah atau keluar tanduk dalam tanda kutip itu isi doa sebelum entry jangan anda minta kaya dari forex gold saham atau kriptokuransi atau minta sebuah pair atau sebuah emitter naik atau turun itu namanya anda mencobai Tuhan dan kalau misalkan anda setelah entry misalkan by euro USD kemudian ternyata euro USD turun anda doa supaya euro USD naik sekali lagi itu merupakan hal yang tidak benar makanya doanya sebelum entry setelah entry ya sudah yang penting tugas kita adalah melakukan analisa membuat trading plan dan bereaksi terhadap pergerakan harga di market tersebut sudah makanya sekali lagi salah satu strategi untuk meredam keserakahan kita di mana di mana betul-betul tidak ada sistem yang mendukung selain diri kita sendiri adalah spiritual kembali berdoa sholat meditasi apapun itu istilahnya untuk membersihkan hawa-hawa negatif hawa serakah untuk minta hikmat bukan minta forest gold saham naik atau turun oke minggu depan kita akan ketemu lagi di sesi ketiga kenapa orang bermain bukan trading forest gold ya satu karena mudahnya memulai usaha ini saksikan di video pertama kedua karena keinginan untuk serakah itu di video ini yang ketiga praktek-praktek standar ganda ya semoga sekali lagi apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi berkat karena salah satu tujuan sukses saya adalah menjadi orang hebat orang yang bermanfaat dan menjadi berkat sekali lagi video ini tetap utamanya adalah edukasi dan saya secara maksimal akan menyampaikan sesuatu yang benar bahwa bisnis trading forest gold ini sama seperti bisnis sektoril yang lain bisa dipelajari dan bisa menghasilkan profit kalau Anda tidak belajar dan akhirnya babak belur berarti ada yang salah di diri kita jangan menyalahkan bisnisnya jadilah orang yang open minded jangan pokoknya dan bertahan dalam sebuah prinsip yang berdasarkan argumentasi argumentasi yang sudah dikeluarkan sudah ada yang benar dan jika sekali lagi selama bukan Tuhan kita jangan mendewa-dewakan termasuk saya nanti dalam menyampaikan materi jika memang ada yang salah Anda counter dengan argumentasi bukan debat kusir sehingga kita bisa saling memberikan masukan saling bertumbuh karena di dalam dunia trading itu tidak ada persaingan dan itu juga menjadi nilai lebih terima kasih mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan Nofri Simanjunta terima kasih Terima kasih telah menonton!